Hai para pecinta bola selamat datang di saluran kami. Di sini kami membahas berita bola terbaru atau berita bola terbaru hari ini. Tidak usah berlama-lama, ayo ke inti videonya. Pelatih Timnas Indonesia U19 Indra Syafri berencana untuk melakukan rotasi pemain saat Timnas Indonesia U19 menghadapi Kamboja U19 nanti pada pertandingan kedua grup Aajang Piala AFF U19 2024. Jadi apakah itu artinya Indra Syafri akan membuat Timnas Indonesia U19 menjadi lemah dengan melakukan rotasi besar-besaran di mana sebelumnya Timnas Indonesia U19 berhasil menang telak dari Filipina U19 6-0. Jadi mari kita berpikir seandainya Timnas Indonesia U19 akan menghadapi Timnas Kamboja U19 dengan pemain yang berbeda dengan pemain yang menghadapi Filipina U19. Apakah Timnas Indonesia U19 akan tampil lebih baik atau sebaliknya, bisakah kalian tulis pendapat kalian di bawah? Baiklah, begini komentar dari pelatih Indra Syafri dia. Ini persiapan terakhir kami untuk memastikan siapa yang akan sebelas terbaik untuk besok, ucap pelatih Indra Syafri. Saat kami latihan di lapangan tor, prinsip kami jelas kami perlu melakukan rotasi, tapi kami juga butuh mencari posisi yang terbaik itu yang kayak apa sih, mungkin nanti selalu akan dilakukan rotasi. Maksimal lima pergantian pemain akan kami manfaatin, seperti yang kami sampaikan di awal fase grup ini kami akan jadikan untuk fase mencari komposisi terbaik, oleh sebab itu rotasi-rotasi akan. Kami lakukan, jadi apakah itu untuk di awal atau di pertengahan babak, ujar pelatih Indra. Secara keseluruhan semua pemain fit, tidak ada yang cedera, dan kondisi fisik terakhir pagi tadi laporan dari tim dokter semua baik. Kata pelatih Timnas Indonesia U19 tersebut Berhasil mempermalukan tim Filipina U19, sebagaimana Timnas Indonesia U19 membantai Filipina U19 dengan skor telat 6-0, namun sepertinya penampilan Timnas Indonesia U19 belum cukup, setidaknya itulah yang dirasakan oleh Akmal Marhali salah satu pengamat sepak bola Indonesia. Dan menarik untuk diketahui apa penyebab performa Timnas Indonesia U19 belum cukup memuaskan padahal sudah menang 6-0 dari Filipina U19, begini kata Akmal Marhali, seperti perkataan Coach Indra, Syafri, itu benar tim ini belum. Konsisten, kita menang setengah lusin, tapi dari segi mental dan strategi permainan belum teruji lawan Filipina, ucap Akmal Marhali, tipikal permainan Indonesia belum terlihat seperti kita ekspektasi. Jadi mari kita tunggu di semifinal, seperti apa permainan kita karena lawan yang dihadapi pasti merupakan lawan selevel, kata Akmal Marhali, sedari awal, saya mengatakan bahwa tiket semifinal sudah di tangan karena kita ada di grup ringan. Lawan-lawan yang ada bisa kita hadapi dengan minimal 2 gol, jadi, laga di fase grup ini seperti laga uji coba untuk Timnas Indonesia, di mana Indonesia bukan hanya harus menang dengan skor besar, namun kita juga harus menyiapkan mental untuk laga semifinal, jelas. Pengamat sepak bola Akmal Marhali Baiklah, itu saja pembahasan kita kali ini, bagi kalian yang gak mau ketinggalan berita bola terbaru dari kami, silahkan klik tombol subscribe dan loncengnya, dan terima kasih telah menonton, sampai jumpa guys. sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax Terima kasih.